Intro Jumpa lagi dengan saya Laperindo Service Channel yang membahas tentang elektronika Dan berbagai rongsokan elektronika Di video kali ini ceritanya kita Dapat kiriman dari Mas Ali Yang ada di Kepulauan Seribu Selatan Nah ceritanya Beliau ini ngirimin sebuah Modem ya kalau gak salah Beli second atau gimana Terus konektor simnya rusak Kita mau coba cek dulu Apakah kita bisa perbagi atau gak Tidak kita juga belum tahu Oleh karena itu kita coba buka Dan cek kondisinya sama saja Kondisinya Pokoknya kita cek dulu lah Langsung saja kita cek Cek icrot Setelah kita unboxing Kayak gini kondisinya Jalurnya Ambrul semua ya Jalurnya ambrul semua Kemudian Ini konektornya dibawain Patah-patah juga kakinya Ya pokoknya kondisinya Kayak gini Ini mau coba Tak cariin jalurnya Terlebih dahulu Siapa tahu Saya masih ketemu Untuk mengurut jalurnya Dan Bisa kita perbaiki Wow Ambrul semua Disini saya mencoba Untuk memasang kabel Serabut ya Alias kabel rambut Kayak gini Karena pin konektornya Masih bagus Cuman dudukannya yang ambrul Jadi saya Mau pasang kayak aslinya lagi Untuk Test pointnya Kalian bisa mengurutkan Dari kaki-kakinya ini ya Ini kan kelihatan Test pointnya ada di atas ini Jadi nanti kita bikin Kabel serabutnya Nyambung ke test point Test point ini Nanti baru disolderkan Test Gini Jadi kalian harus Mengurutkan ya Saya berkat lagi ya Bisa fokus gak Seginilah Nah Kayak gini Tuh Coba amatin jalurnya Kemana 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 gitu Yowes Tak solderin dulu Nanti kita lanjut lagi Apakah berhasil Atau tidak Untuk kali ini Oke Teman-teman sekalian Jalurnya Seperti ini Seperti ini Penampakannya Nah kalinya Saya pakai kabel Serabut Ya Kayak ginilah Kurang lebihnya Dan Ini sudah Pasang Tuh Sudah Ada sinyalnya Sudah Sudah ada sinyalnya Ini untuk sinyal Full Full ya Untuk sinyal Ini sebelah sini Sinyal Ini Jenisnya Duh Jenisnya Tenda Wireless N304G LTE Ya Wireless N304G LTE Band Full Router Nah Kayak gitu Hasilnya Nah ini Kalau Ini Apa namanya Perdananya Tak lepas ya Ini posisinya Aku pakai Wifi ya Ini Wifi Ini ya Ini Wifi ini Ini Tenda C9CF Ini ya Yang kita pakai Kemudian Kita coba Buka Youtube Ya No Copyright Set No Copy Copyright musik Oke Ini Ini udah Buka ya Ini Copyright Ya Sudah Berjalan Oke Sudah Berjalan Kita Coba Vlog No Copyright musik Vlog Intinya Sudah Bisa Untuk Buka Ini Aku Ngetik Musik Musik Oh Oke Intinya Ini Sudah Terbuka Aku Mau Ngetel Lagu Lagu Saya Takut Kena Hak Cipta Ya Pokoknya Intinya Ini Sudah Bisa Diputar Sudah Bisa Untuk Browsing Browsing Buka Facebook Dan Sebagainya Bisa Buka Instagram Dan Sebagainya Bisa Untuk Scroll Jaringannya Jalan Tandanya Si Konektor Ini Sudah Berhasil Kita Perbaiki Tinggal Perapihan Dan Gimana Caranya Kita Bikin Kuat Si Konektor Ini Biar Tidak Cepat Terusak Lagi Yaudah Itu 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 Di Video Kali Ini Yang Suka Dengan Video Kayak Gini Bisa Bantu Kami Dengan Cara Like Comment Subscribe And Share Martun Dan Goodbye